BULAN ROMADON BULAN ROMADON BULAN ROMADON BULAN ROMADON BULAN ROMADON Kan itu kan surprise gitu ya Kita gak mesti kasih tau istri kita dulu Mungkin nanti istri kita suruh tutup matanya Suruh jalan kemari baru udah sampai Ya hadiahnya juga ditutup Begitu sampai di Baru kasih Begitu sampai baru dibuka hadiahnya Kelihatan Itu kan namanya surprise Seperti itu Jadi pahalanya begitu banyak Ya makanya Kalau kita ingin mendapatkan pahala Keberkandir bulan ROMADON ini Ya harus betul-betul Ibadah sungguh-sungguh Baik ibadah yang wajib Maupun ibadah-ibadah penunjang Ibadah-ibadah penunjang tadi Qiyamul Lail Salat terawih Baca Quran Ya Kemudian banyak-banyak berdoa Pada Allah SWT Kemudian banyak-banyak sodakoh Abdoul sodakoh Sodakoh ROMADON Sodakoh yang paling abdol itu Adalah sodakoh di bulan Bulan ROMADON Baca Quran misalnya Kata Rasulullah SAW Baca Al-Quran aja Kata Rasulullah SAW Barang siapa yang membaca Satu huruf dari Kitabullah Dari Al-Quran Maka baginya satu kebaikan Satu kebaikan itu Dikali sepuluh kali kebaikan Jadi kalau kita baca Satu huruf Itu akan diberikan Dapat satu kebaikan Dan satu kebaikan itu Akan diberikan pahala Sepuluh kali lipat Dan aku Kata Rasulullah SAW Tidak mengatakan Alif Lamim itu satu huruf Tapi Alif satu huruf Lam satu huruf Dan Mim satu huruf Bayangkan kalau kita baca Alif Lamim Kita sudah baca Tiga huruf dari Al-Quran Mendapatkan tiga kebaikan Dari tiga kebaikan itu Pahalanya dikali sepuluh Tiga puluh Bayangkan kalau kita baca Al-Fatihah Kira-kira lamanya Sampai enggak lima menit Enggak sampai Itu berapa huruf Kita baca Itu pahalanya Masya Allah Tinggal kalikan aja sepuluh Apalagi kalau kita baca Satu hari Satu juz Atau Dalam sebulan Kita bisa hatam Dulu para sahabat itu Kalau baca Al-Quran Uthman bin Afan Itu dua kali hatam Satu hari Imam Syafi'i Imam Syafi'i itu bisa Menghatamkan Al-Quran Sebanyak 60 kali Berarti sama dengan Uthman bin Afan Dua kali satu hari Dia hatam Al-Quran Kenapa? Karena pahala Di bulan Ramadan itu Banyak sekali Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka banyak para ulama itu Menyibukkan dirinya Berinteraksi dengan Al-Quran Dia meninggalkan perniagaan Dia meninggalkan Untuk banyak bertemu dengan orang Hanya menyibukkan diri Untuk beribadah pada Allah Di bulan Ramadan Kayak di negeri-negeri Yang dekat Kutub itu kan Kadang-kadang Waktu puasanya lebih Siangnya lebih panjang Daripada malamnya Kalau di Indonesia kan Normal-normal aja Separuh 12 jam Siang 12 jam malam Kalau di Salah satu di Norwegia itu Maren saya pernah Denger cerita dari Salah satu jamaah Tempat saya cerama di masjid Ustaz Saya di sana Puasanya Bisa sampai Di atas 18 jam Gitu kan Ya ada ulama mengatakan Bahwa Kalau puasa di daerah Seperti itu Ya seharusnya Bisa Mengikuti Daerah yang Negara yang dekat Bertangga gitu kan Yang Jam puasanya Normal gitu kan Ya walau alam Mengenai puasa itu kan Mengenai pahala kan Allah yang tahu Walau alam Ya mungkin kan Ada kaedah Kaedah usul pikir Mengatakan Pahala itu Berdasarkan Banyaknya usaha Ya Jadi Semakin dia Banyak usaha yang dilakukan Atau semakin capek Ya Semakin lelah Dia melakukan Maka Pahala yang diberikan itu Ya makin banyak Seperti kita aja Manusiawi ya Kalau orang bekerja dengan kita Lebih banyak jamnya Lebih capek ya Mungkin upahnya lebih banyak Jadi kalau ada orang yang Al-Ujroh Bikurotitaab Pahala itu Berdasarkan Kadar Kadar kecapean seorang Ya kalau disana Mungkin lebih capek Ya lebih banyak Ya pahala yang diberikan Juga lebih capek Sebagai contoh Nabi pernah Pernah ya Salah seorang sahabat Itu Dia sering Berangkat ke masjid Berangkat ke masjid Ya Jauh berangkatnya Kemudian dia Bilang sama Rasulullah Salam Ya seandainya Diperbolehkan Saya Ingin pindah Rumah saya Dekat dengan masjid Tapi kata Nabi Kenapa harus pindah Ya biar nanti Ke masjidnya bisa Lima waktu Berjamah Terus-terus gitu kan Tapi kata Nabi Jangan ya Karena setiap langkah Setiap langkah Ke masjid itu Akan dihitung Pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Akhirnya sahabat tersebut Ya Tidak jadi untuk Untuk pindah rumahnya Karena dari setiap langkah Setiap langkah kita ke masjid Semakin jauh langkah kita Maka semakin banyak pahala yang Yang didapat seperti itu Wallahualam Ya dalam Al-Quran Dalam surat Al-Baqarah itu kan Barang siapa Yang dalam keadaan sakit Dalam keadaan musafir Dia boleh berbuka Ya boleh berbuka Tapi di akhir ayat itu Dan berpuasa itu Lebih baik Bagi kamu Tinggal milih aja Allah Subhanahu wa ta'ala Sudah memberikan pilihan Ya memberikan alternatif Boleh dia berbuka Tapi berpuasa itu Lebih baik Karena yang namanya puasa Pahala puasa itu Belum tentu Tahun yang akan datang Sama momennya Dengan tahun yang ini Maka dikatakan Dan berpuasa itu Lebih baik Bagi kalian Ya makanya Sebelum Masuk ke bulan Ramadan itu Ada yang namanya Istiadat Ada persiapan Persiapan itu banyak Ada yang namanya Persiapan mental Ada persiapan fisik Persiapan ilmu Nah makanya Persiapkan dulu ilmunya nih Sebelum kita masuk Ramadan Dan apapun aja Bukan puasa Bukan Ramadan ya Segala sesuatunya Harus persiapkan ilmunya Insya Allah Kalau dia tahu ilmunya Paham fikih puasa Maka tidak ada keraguan Tidak ada was-was gitu ya Jadi saya tekankan bahwa Persiapan yang penting Dalam menghadapi segala hal Kalau dalam konteks Ramadan Ya persiapan ilmu tentang Ramadan Sebelumnya harus Harus dipersiapkan Ya banyak membaca buku Tentang pikir Ramadan Banyak menghadiri majlis-majlis ta'lim Bertanya kepada para ulama Tentang hukum-hukum Ramadan Jadi yang membuat orang Was-was atau tidak was-was itu Itu adalah ya keraguan Adalah ilmu Semakin dia tahu Semakin dia mengilmui Tentang sesuatu Insya Allah tidak ada keraguan Seperti itu Wajiban kita beribadah itu Bukan hanya puasa Justru sholat wajib Meninggalkan sholat pardu Berarti juga sama juga Dia meninggalkan Atau merobohkan bangunan Islam Sholat, puasa, haji, zakat Itu kan rukun Islam Dan semuanya harus tegakkan Barang siapa yang menegakkan rukun Islam Berarti dia menegakkan agama Meninggalkan sholat seperti itu Barang siapa yang mendirikan sholat Berarti dia mendirikan agama Menegakkan agama Kalau dia meninggalkan sholat Berarti dia Sama saja merobohkan tiang-tiang agama Jadi Meninggalkan sholat itu Sama saja dia meninggalkan Rukun agama Dan itu Konsekuensinya sangat Sangat besar Allah murka Dia bisa masuk neraka sakor Puasa Sebetulnya tidak bisa dilepas Dengan 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 Ibadah Mahdol lainnya Jadi Saya katakan tadi Orang Bahkan pada zaman masa Abu Bakar Orang yang meninggalkan Tidak membayar zakat Itu diperangi Itu meninggalkan Tidak membayar zakat Kan sama juga dia Meninggalkan Sendi agama Meninggalkan sholat Sama juga meninggalkan Sendi agama Kalau sholatnya ditinggal Berarti dalam sebuah hadis Dikatakan Sholat Meninggalkan sholat Nanti dia umil kiyama Yang pertama sekali dihitung Dihisab Amal solehnya adalah sholat Jika sholatnya baik Sholatnya benar Maka seluruh amal ibadahnya Akan dinilai Baik Tapi kalau sholatnya tidak baik Sholatnya tidak benar Maka seluruh amalnya juga Tidak baik Begitu juga tadi Dia puasa Tapi dia meninggalkan sholat Dia meninggalkan sholat Berarti sholatnya kan tidak diterima Berarti amalnya juga tidak diterima Seperti itu Wallahualam Al-Quran mau di jejet Mau di mushab Di kitab Selama Bacaannya betul Apalagi perlu Ditahsyai dulu ya Apakah betul tulisannya atau enggak Kalau tulisan dalam jejet itu Sama dengan mushab Yang mutawatir Yang datang sama Rasulullah S.A.W. Ketika dibaca Sama dengan bacaannya Nabi Tidak masalah Jadi apapun bentuknya Al-Quran Mau di mushab Mau di jejet Itu selama masih Bacaannya sama Masih sesuai dengan Apa yang diturunkan oleh Rasulullah Turunkan Allah S.A.W. Ke Rasulullah S.A.W. Ya enggak masalah Silahkan aja Jadi enggak masalah Jejet untuk Al-Quran di jejet itu enggak masalah Sub indo by broth3rmax